1757, satu tahun setelah serangan sepihak Prusia terhadap Saksoni. Berkorbarlah Perang Silesia Jilid ketiga, atau dalam konteks yang lebih luas, bergabungnya Prusia ke dalam Perang Tujuh Tahun. Sebuah kampanye militer yang diharapkan dapat menundukkan Habsburg Austria sebelum mereka dapat melakukan serangan. Di luar ekspektasinya, pasukan gabungan Saksoni Habsburg dapat menahan tentara Prusia. Sementara itu, tentara Rusia yang sudah sampai di Prusia Timur mulai mengepung benteng di kota Memel dan hanya butuh waktu lima hari untuk menundukkan salah satu benteng terkuat milik Prusia itu. Swedia yang mencium kelemahan dalam tubuh Prusia mencoba mengambil kembali teritori yang hilang dalam perang sebelumnya dan mereka mulai menunduki kota-kota di Pomerania. Sementara itu, pasukan Perancis telah berhasil menundukkan dan memaksa Hannover keluar dari konflik ini, yang mana membuat front barat Prusia sangat rawan dari invasi Perancis. Di selatan, pasukan kekaisaran sedang dihimpun untuk menyerang Prusia bersama Perancis. Memperparah hal tersebut, pasukan Habsburg Austria dapat memukul mundur pasukan Prusia dari tahta Bohemia. Cepat atau lambat, pasukan dari berbagai penjuru akan sampai di kota Berlin dan menghapus kerajaan Prusia dari peta dunia. Tidak usah berpikir sebagai pemenang, dapat bertahan hingga meja perundingan kini adalah prioritas utama dari Frederick II. Untuk itu, Prusia harus dapat menundukkan pasukan musuh satu per satu sebelum mereka berhasil bergabung dan menjadi kekuatan yang tidak bisa untuk dilawan. Frederick pun menjawab tantangan tersebut dengan pergi ke barat dan mencari kitab suci. Frederick pun menjawab tantangan tersebut dengan pergi ke barat menghadapi pasukan gabungan Perancis dengan kekaisaran. Dari arah Weissenfels, pasukan Frederick datang setelah membuat jembatan ponton untuk menyeberangi sungai Saleh. Kavaleri serta artilerinya datang dari arah utara. Prusia pun membuat sebuah kem di antara Pedra dan Prostbach menghadap kem milik pasukan koalisi. Pasukan pengintai memperkirakan, setidaknya mereka kalah jumlah 3 berbanding 1. Padahal, estimasi yang sesungguhnya, pasukan musuh itu berkisar 33.000 infanti dan 7.000 kavaleri, sekitar 2 kali. Sementara itu, melihat pergerakan dari Prusia, pengintai dari pihak koalisi pun memberikan laporan kalau Prusia telah menyeberang sungai Saleh dengan pasukan yang lebih kecil, kurang lebih setengah dari pasukan mereka. Perdapatan pun terjadi dalam tenda pasukan koalisi. Komandan Prancis tidak yakin bahwa Prusia akan menyerang, melihat mereka yang kalah telak dari segi jumlah. Tapi, mereka tidak tahu pasti juga apa yang sedang direncanakan oleh Frederick. Dan mereka lebih yakin, ia akan memilih mundur dari Saxony. Komandan Prancis yang melihat kesempatan emas itu yakin dan menyarankan untuk menutup rute pelarian Prusia terlebih dahulu sebelum melakukan konfrontasi secara langsung. Sementara itu, Prusia juga gak kalah overthinking. Mereka yakin kalau Prancis akan menghindari konfrontasi sebisa mungkin dan berfokus untuk bergabung dengan pasukan utama yang berada di Bohemia. Sampai, informannya memberitahu kalau pasukan Prancis sedang tidak bergerak ke selatan, namun bergerak untuk menutup akses mundur yang dimiliki oleh Prusia. Merespon hal tersebut pun, ia mengatur ulang informasinya. Pertama, ia menempatkan artilerinya di atas bukit Januspeg yang dilindungi oleh skuadron kavaleringnya. Pasukan utama infanteri Frederick pun juga mulai bergerak untuk menghadang pasukan aliansi dan meninggalkan sebagian kecil pasukan untuk melindungi garis belakangnya. Pasukan aliansi dalam titik ini tidak terlalu mengerti akan pergerakan yang dilakukan oleh Prusia, kecuali penempatan artileri di atas bukit Januspeg. Dikarenakan minimnya intelijen yang ia dapat dari warga lokal. Mereka pun tetap pada tujuan mereka, bergerak menutup rute pelarian dari pasukan Prusia terlebih dahulu. Tak lama kemudian, bombarder yang memetikan dari area Januspeg pun mulai menghujani konvoy pasukan koalisi. Hal ini dipahami oleh komandan Perancis sebagai bentuk screening untuk melindungi pasukan utama Prusia yang sedang berusaha kapur dari medan pertempuran. Akhirnya, pasukan koalisi merespon dengan mengirim skuadron kavaleringnya untuk menelukkan artileri tersebut. Di sisi lain, komandan kavaleri Prusia membagi pasukannya ke dalam dua kolom dan bergerak berhati-hati untuk menyergap pasukan koalisi. Kolom utama yang sudah melihat pasukan Perancis pun langsung bergerak menyerang. Dan kavaleri koalisi, mereka yang harus bergerak di bawah bomba artileri, sempat tidak terorganisir. Dan sekarang, dengan hantaman kavaleri Prusia yang bertubi-tubi, Prusia mampu menusuk-masuk ke dalam formasi kavaleri Perancis. Pertarungan jarak dekat pun terjadi dengan sengit, meskipun Prusia sangatlah kalah dalam hal jumlah. Tak lama kemudian, kolom kedua dari pasukan kavaleri Prusia pun diperintahkan untuk menyerang dan menusejang sayap kiri dari pasukan koalisi, yang mana membuat mereka semakin tidak terorganisir. Perbedaan utama pasukan Prusia dengan pasukan Eropa lainnya adalah, mereka lebih senang menyerang dari berbagai sisi, di mana pasukan utama digunakan sebagai penahan, sedangkan sebagian lainnya bergerak menerjang titik lemah dari arah lain, daripada mengusatkan pasukan dalam satu titik dan mengusatkan formasi musuh secara frontal. Tapi tentu saja, formasi ini tuh sulit untuk dieksekusi, karena membutuhkan ruang gerak yang luas, serta kedisiplinan dalam bermanuver yang sangat tinggi. Tapi, karena kavaleri Perancis jauh dari konvai utama dan tidak mendapat dukungan dari pasukan infanteri Perancis, hal ini pun mengudahkan eksekusi dari taktik tersebut. Pasukan kavaleri Perancis pun semakin terisolasi dan tercerai, berlarian kesana kemari. Sementara itu, berkat kedisiplinan dari infanteri Prusia, mereka dengan cepat membentuk formasi baru di bawah bukit Janusberg, dan dalam sudut yang sangat sempurna untuk menghujani pasukan utama koalisi dengan voley masket. Pasukan koalisi yang berjalan menuju timur terus dihujani dengan meriam dari arah Janusberg, yang terus beroperasi tanpa adanya kanduan sama sekali. Dan ketika mereka sudah sampai di jarak tembak Prusia, mereka pun dikageti oleh voley masket dengan daya tembak yang luar biasa cepat, serta akurasi yang sangat tajam. Mereka semakin tidak terorganisir. Komandan utama pasukan Perancis mulai mengatur ulang formasinya dan bersiap untuk menghadapi pasukan Prusia. Tapi, pasukan mereka sangatlah lambat dalam mengatur formasinya dan terus-terusan dihujani oleh voley masket dan bombardir artileri. Pasukan Perancis menembak dan terus bergerak maju. Namun, kualitas pasukan Prusia sangatlah terlihat di sini. Koalisi hanya dapat menembakkan rata-rata dua peluru setiap menitnya, sedangkan pasukan Prusia dapat menembakkan rata-rata hingga tiga peluru setiap menitnya. Belum sempat mereka dalam jarak serang bayonet, Prusia yang sudah berhasil menghabisi kavaleri koalisi memilih untuk tidak mengejar pasukan yang kabur, tetapi memilih untuk menerjang kolom utama dari pasukan koalisi. Hancurlah sudah pasukan utama dari koalisi. Kemanangan telak pun didapatkan oleh Frederick, di mana ia hanya menderita 10% korban dari total pasukannya. Bahkan, tidak semua infanteri Prusia sempat menembakkan masketnya. Sementara koalisi, lebih dari setengah pasukannya tewas dalam edan pertempuran. Sebuah kemenangan yang sangat ia butuhkan untuk memecah kebuntuannya. Dengan kalanya pasukan gabungan Perancis melawan Prusia, hal ini meyakinkan mereka untuk berfokus pada Inggris dan menyerahkan Prusia kepada segutunya. Yang mana, selamanya mengemankan front barat Prusia, akan kemungkinan invasi dari Perancis. Kini, bisa dikatakan, musuh Prusia pun hanya tinggal 3, yaitu Habsburg, Sweden, dan Rusia. Ya, walaupun masih banyak, seenggaknya berkurang satu. Perjalan Frederick untuk mencapai meja perundingan masihlah jauh, tapi setidaknya, satu langkah lebih dekat. So, ya, itu dulu dari gue. Thank you. Bye.